Tidak banyak yang bisa memanfaatkan waktu di rumah saja ketika COVID-19 melantah negeri ini. Namun jika kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk berkarya, dipastikan mampu menghasilkan sesuatu yang berharga, seperti yang dilakukan FIDA. Bukan satu alasan diam di rumah saja menyebabkan seseorang putus mata pencarian. Bagi FIDA atau yang kerap disapa FIDA, diam di rumah tanpa kegiatan memang sesuatu yang sangat membosankan. Inilah mengapa dirinya memanfaatkan botol air mineral bekas serta barang bekas lainnya untuk bertanam sayur mayur. Tanaman hidroponik yang dikerjakannya memang tidak menggunakan air seperti kebanyakan. Alasan FIDA, bila menggunakan media air, media tanam yang digunakan haruslah pipa dan itu harus bermodalkan uang. Dengan botol air mineral bekas dan barang bekas lainnya, dirinya hanya mengeluarkan uang untuk membeli tanah. Lihatlah betapa tumbuh suburnya berbagai jenis sayur ini. Dari tanaman ini, FIDA sudah beberapa kali panen dan hasilnya sebatas untuk dikonsumsi bersama keluarga. Waktu wabah kemarin, waktu wabah kemarin kan kita kan banyak di rumah, jadi enggak ada kegiatan. Jadi di rumah kan jenuh kan jenuh, kita kan bosan kalau di rumah enggak ada kegiatan jenuh itu. Jadi gimana pekarangan rumah ini kemarin itu berantakan banget, enggak ada yang merapikan. Jadi saya coba-coba merapikan, terus saya buat seperti ini. Jadi alhamdulillah sih kemarin sudah pas puasa, puasa kemarin kita bisa panen juga sayur. Modelnya, kalau model sih enggak terlalu, pelan-pelan beli tanahnya aja. Beli tanah, aku beli tanah di BBG. Coba campur ke tanah kompos, beli tanah kompos, itu campur aja. Kadang ada tanah yang di bandar itu kan ada kan yang terbuang, yang dahangit air itu kan. Kita pakai itu aja campur. Fida bahkan ingin meneruskan pekerjaan ini, meski pada akhirnya pemerintah menyatakan Indonesia aman dari COVID-19. Dari Kota Pangkal Pinang, Husin Ali, TVR di Bangka Beritung, melaporkan.